Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Saga perburuan back kanan baru Manchester United memasuki babak baru Setan Merah kini dilaporkan berminat merekrut Neko Williams dari Nottingham Forest HITC melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Nottingham Forest Mereka ingin merekrut Neko Williams dari The Tricky Threes Semenjak meninggalkan Liverpool di tahun 2022 Sangbeck menunjukkan performa yang apik bersama Nottingham Forest Ia menjadi andalan di sisi kanan pertahanan Nottingham Forest Di usianya yang berusia 23 tahun MU menilai Williams bisa menjadi tambahan yang bagus untuk tim mereka Jadi mereka mencoba merekrutnya di musim panas ini Menurut laporan yang sama MU punya banyak pesaing Untuk mendapatkan jasa Williams di musim panas ini Ada 3 klub Premier League yang saat ini meminati jasa back tim Naswell tersebut Mereka adalah Tottenham, West Ham United, dan Newcastle United Sementara AC Milan juga dilaporkan berminat untuk mendapatkan jasa sang back Jadi MU harus gercep untuk bisa mengunci transfer Williams Setan Merah dan klub-klub peminat Williams Dilaporkan harus siap merugoh kocek sekitar 30-40 juta pound sterling Untuk mendapatkan jasanya Sebuah permintaan diberikan Harry Maguire kepada para pendukung Manchester United Ia berharap para fans MU tidak menurut ekspektasi yang terlalu tinggi untuk Lenny Yorong Di wawancarai The Telegraph baru-baru ini Maguire tidak menampik bahwa Yorong memiliki bakat yang spesial sebagai seorang back tengah Ia menyebut sang back punya kemampuan di atas rata-rata dan ia bisa menjadi salah satu back tengah terbaik di masa depan Lebih lanjut, Maguire menilai bahwa ia tidak adil jika orang-orang menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada Lenny Yorong Ia menyebut bahwa sang back masih muda Sehingga ia butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan skuad Manchester United Daftar peminat Jadon Sancho musim panas ini bertambah Barcelona dilaporkan berminat untuk memboyong sang winger dari Manchester United Menurut laporan dari Tim Talk Pelatih baru Barcelona Hansi Flick tertarik untuk menggunakan jasa Jadon Sancho Sang pelatih sudah lama mengetahui Sancho saat ia mengamati sang winger di Borussia Dortmund Ia menilai sang winger cocok dengan gaya bermain yang ia terapkan di Barcelona Jadi ia tertarik untuk mendapatkan jasanya Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Sancho bukan pilihan utama Barcelona di musim panas ini Las Azul Granada saat ini sedang mencoba untuk memboyong Nico Williams dari Atletic Bilbao Namun transfer ini dilaporkan cukup rumit untuk diselesaikan musim panas ini Jadi jika Barcelona gagal mendapatkan jasa winger Williams baru mereka akan mencoba merekrut Sancho dari MU Manchester United dilaporkan akan kehilangan salah satu back tengah mereka lagi di musim panas ini Victor Lindelof dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk pindah ke Venerbahce di bursa transfer kali ini Menurut laporan dari Fotomek Jose Mourinho adalah sosok dibalik ketertarikan Venerbahce atas Lindelof Pelatih anjar Venerbahce itu memang sedang mencari back tengah baru Ia ingin memperkuat lini pertahanannya di musim panas ini Lindelof merupakan back yang didatangkan Mourinho ke MU Ia menilai sang back bakal jadi sosok yang tangguh di lini pertahanan timnya di musim depan Menurut laporan tersebut Mourinho turun tangan untuk memujuk Lindelof pindah ke Venerbahce Ia sudah mengontak sang back baru-baru ini Ia mengajak Lindelof untuk melanjutkan karirnya di Turki Jose Mourinho menjanjikan jam bermain reguler untuk Lindelof di timnya Jadi ia berharap sang back mau ikut dengannya pindah ke Turki MU mau menjual Lindelof di kisaran 10 juta euro di bursa transfer kali ini Manchester United dilaporkan akan merekrut pemain berusia 35 tahun Tommy Rowe Peran unik akan diberikan oleh setan merah kepada mantan pemain Doncaster Rovers tersebut Di musim 2024-2025 Menurut laporan The Sun Pada akhir Juli 2024 Rowe sedang dipertimbangkan untuk dikontrak MU untuk menjadi pemain merangkap pelatih akademi bersamaan musim depan Rowe akan menjalankan peran hybrid mengikuti jejak Paul McSaint dan Tommy Huddleston Rowe masuk kriteria menggantikan Huddleston Dia merupakan mantan pemain akademi klub dan sedang mendekati akhir karir sebagai pemain profesional Sambil berusaha beralih ke dunia kepelatihan Pengalaman segudang Rowe yang telah bermain lebih dari 600 laga di Football League Membuatnya bisa memberikan banyak pengetahuan untuk dibagikan kepada talenta muda dan bintang masa depan Manchester United Real Madrid tertiba mencuat sebagai ancaman Manchester United untuk mendapatkan jasa Matis Delic dari Bayern München Real Madrid mencuat sebagai pesaing untuk mendapatkan tanda tangan back Bayern München Matis Delic Mulanya MU Getol sendiri yang mendekati back Belanda tersebut Namun melihat tawanan terakhir mereka senilai 35 juta euro ditolak oleh Bayern München Maka manajemen Los Blancos pun maju Setan merah sendiri sejatinya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Matis Delic Akan tetapi kini situasinya menjadi lebih rumit lantaran Bayern München Tak akan membiarkan backnya itu merapat ke Liga Primer Inggris tersebut Lantaran tawaran mereka dianggap jauh dari harapan Bayern München diketahui mematok harga 50 juta euro untuk jasa Matis Delic Menurut Manchester Evening News, Presiden Real Madrid Florentino Perez siap maju dengan penawaran yang akan memuaskan Bayern Real Madrid membutuhkan pengganti untuk mantan kapten mereka Nacho Fernandes Setelah dia memutuskan hijrah ke Al-Qudsia Delic dipandang sebagai suksesor ideal untuk bertualang di Madrid dalam jangka panjang Ada rumor baru beredar terkait masa depan Federico Chiesa Sang winger akan cabut dari Juventus dan bergabung dengan Tottenham Hotspur Menurut laporan Football Transfer, MU dan Arsenal sebenarnya memiliki minat untuk memboyong sang winger di musim panas ini Kedua tim itu butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka Sehingga mereka menilai Chiesa bisa jadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka Namun untuk saat ini kedua klub itu memiliki prioritas lain di bursa transfer Jadi mereka belum terlalu jauh mengolik transfer tersebut Menurut laporan tersebut, saat ini Tottenham menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Chiesa The Lily Whites dilaporkan butuh tambahan tenaga di sektor SEF mereka Angin Postechoglu merekomendasikan Chiesa untuk menjadi pemain yang didatangkan Tottenham Ia menilai sang winger punya talenta dan gaya bermain yang cocok dengan Tottenham Hotspur Jadi ia meminta manajemen Tottenham untuk memboyong sang winger Juventus berharap bisa menjual sang winger di kisaran 35-40 juta euro Manajer Manchester United, Eric Ten Hag buka suara terkait rumor penjualan Mason Mount di musim panas ini Ia menegaskan bahwa ia salah sekali tidak berpikir untuk menjual sang gelandang Dalam sesi jumpa persnya baru-baru ini, Eric Ten Hag menepis kabar bahwa ia akan menjual Mason Mount di musim panas ini Ia juga menyebut bahwa performa Mason Mount di musim lalu Tidak bisa dijadikan tolak ukur karena sang gelandang mengalami cedera Eric Ten Hag sendiri menyebut bahwa Mason Mount bakal menjadi salah satu pemain kunci MU di musim 2024-2025 Ia optimistis bahwa selama sang gelandang fit, ia bisa berkontribusi besar bagi Manchester United Dan menjadi pemain penting bagi mereka Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan Nousair Masawi Sang back dilaporkan tidak jadi pindah ke West Ham dan condong bergabung dengan Manchester United Dilansir Sky Sports Germany, situasi transfer Mas Raoui kini sudah berubah Manchester United kini menjadi tim terdepan untuk transfer sang back Menurut laporan tersebut, West Ham dilaporkan gagal untuk mendapatkan jasa Mas Raoui di musim panas ini Sang agen sudah berdiskusi dengan West Ham Namun kedua pihak gagal mencapai kata sepakat terkait kontrak sang back Itulah mengapa West Ham saat ini memutuskan untuk mundur dari perburuan Mas Raoui Dan Manchester United memutuskan untuk terjun dalam transfer ini Menurut laporan yang sama, kans Manchester United untuk memboyong Mas Raoui di musim panas ini cukup besar Sang back berminat bergabung dengan Manchester United Pasalnya ia ingin kembali dilatih oleh Eric Ten Hag Ten Hag adalah sosok yang memoles bakatnya di Ajax Amsterdam Ia percaya bahwa pindah ke MU akan membuat karirnya berkembang jadi lebih baik lagi Emia juga dilaporkan tidak perlu membayar harga terlalu mahal untuk memboyong Mas Raoui dari Bayern München Tebusan sekitar 16,5 juta pounds dilaporkan sudah cukup untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford